Dalam video hari ini, kami akan menunjukkan bagaimana untuk mengajakkan iPhone setting untuk mengurangkan kecewaan dan kecewaan. Poin 1, menjelaskan night shift. Pertama, menjelaskan night shift untuk mengurangkan emisi blu light. Anda dapat mengikuti langkah ini. Buka setting, dan pilih display and brightness. Anda dapat memilih night shift di sini. Di sana, Anda dapat mencogl on schedule dan mengatur waktu yang terbaik Anda. Poin 2, menjelaskan true tone. Selanjutnya, Anda dapat menjelaskan true tone untuk mengurangkan temperatur skrin Anda berdasarkan kecewaan ambient lighting. Ini bagaimana, setelah Anda buka setting, dan pilih display and brightness, Anda dapat mencogl on true tone di sini. Poin 3, Anda dapat mengurangkan teks. Mengurangkan teks untuk mengurangkan kecewaan. Untuk melakukan ini, menjelaskan setting, dan kemudian di display and brightness setting, Anda dapat memilih teks di sini. Anda dapat mengurangkan slider untuk mengurangkan teks. Poin 4, menjelaskan kecewaan white point. Menjelaskan kecewaan white point untuk menjelaskan kecewaan screen dan menjelaskan kecewaan eye. Anda dapat mengurangkan teks. Menjelaskan setting, dan kemudian di tab Aksesibiliti. Dan Anda dapat mengurangkan display and teks. Toggle on, menurunkan white point. Dan kemudian Anda dapat mengurangkan intensitas slider. Menjelaskan kecewaan nombor 5, mengurangkan dark mode. Terakhir, kita dapat mengurangkan dark mode untuk mengurangkan kecewaan screen dan kecewaan eye. Terutama dalam kecewaan light kecil. Ini bagaimana. Menjelaskan setting, dan kemudian tap on display and brightness. Anda dapat mengurangkan dark di bawah kecewaan. Dan itu saja untuk video kami hari ini tentang bagaimana mengurangkan kecewaan eye strain dan kecewaan. Terima kasih telah menonton. Kita harapkan tips step-by-step ini membantu Anda mengurangkan eye strain dan kecewaan sementara menggunakan iPhone Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak tips iPhone dan trik. See you next time, and have a nice day. Bye!